Kalau lo sekarang lagi nyari tenda yang budgetnya pas-pasan, budget pelajar, nggak lebih dari Rp600.000, lo harus lihat tenda ini. Di akhir video akan gue sebutin kelebihan dan kekurangan dari tenda wheel seal ke nawak ini. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue, Bang EQ TV. Akhir-akhir ini gue sering banget ya nge-review produk-produk dari wheel seal, karena kemarin ketika stoknya ready, gue sikat semua beberapa tenda, termasuk Sembalun Pro, Sembalun yang biasa, terus nanti ada juga tenda yang fiberglass, dan ini tenda wheel seal ke nawak kapasitas 2 orang. Ini bersaing dengan tenda apa aja, Bang? Ini saingannya itu tenda Kompas Aloy 2, terus tenda Basic Polux 2, terus bisa jadi ini saingannya tenda Ki juga, yang tentunya tenda Ki harga Rp500.000, enggak lebih dari Rp600.000 itu paling yang fiberglass. Ini udah aluminium alloy untuk si frame-nya. Kita bahas semua di sini. Ini tenda kapasitas 2 orang, idealnya, dan ini harganya Rp610.000, cuma lagi diskon jadi Rp575.000, enggak lebih dari Rp600.000-an. Dan ini pakai bahan 210T polyester, dengan PU 3000mm. Jadi kalau lo lihat detail di sini, ini pakai bahan yang terbilangnya tebal menurut gue, cuma tanpa ripstop di sini. Dan kalau kita ngomongin angka ketahanan airnya, atau waterproof ratingnya, 3000mm, angka dari PU tenda ini, udah cukup banget. Karena memang kalau kita sandingkan dengan rata-rata curah hujan Indonesia, perharinya paling 60 atau 70mm, ini 3000mm. Payung aja 300mm, PU-nya ini 3000mm, jadi aman banget lah. Kita lihat ke bagian jahitan-jahitannya, karena percuma juga kalau angka PU-nya udah tinggi. Tapi kalau di jahitan-jahitannya enggak pakai simsil, akan remes melalui lubang-lubang bekas jarum jahitan. Kita lihat di sini. Kalau gue lihat di sini, oh ini udah pakai simsil ya di jahitan-jahitannya nih. Jadi ini kan ada jahitan-jahitan nih, ini jahitan-jahitan semua, karena memang ada pola. Jahitan tersebut akan menghasilkan lubang-lubang kecil, bekas jarum jahitan, tapi udah ditutup oleh simsil, jadi harusnya aman. Tenda ini udah pakai frame aluminium alloy. Kita lihat framenya kayak gimana. Sebelum ke frame, gue tunjukin dulu penyatuan antara outer dengan bagian inner. Ini bukan pakai buckle, tidak seperti tenda wheel seal yang sembalun. Itu pakai buckle, jadi bagus banget, kuat. Ini pakai tali elastis kayak gini. Dicantol ke bagian pasak bawah. Nah ini untuk si framenya. Framenya kurang lebih 7,9 mm untuk diameternya. Dan ini udah aluminium alloy tentunya. Dan ini yang perlu diperhatikan nantinya. Ini pasaknya tuh termasuk pasak di rating paling rendah, sebetulnya untuk pasak yang kecil kayak gini. Mudah banget keluar ketika tertiup angin kencang. Tidak mengunci seperti pasak-pasak alloy yang model Y-stack, atau model bintang, gue dulu bilangnya. Jadi ketika nantinya angin kencang, outer itu sangat bergantung kepada pasaknya. Jadi solusinya ketika nantinya lu menirikan tenda ini, lu harus pastikan tanahnya bener-bener padat, sehingga ketika pasak lu masukin ke dalam tanah, bener-bener kuat banget. Karena memang ketika pasaknya itu model kayak gini, nggak sekuat pasak-pasak model Y, atau yang aluminium alloy, di tenda-tenda wheel seal yang sebelumnya, yang sebelum Pro dan lain-lain. Jadi ketika nantinya lu menirikan tenda ini, diperhatikan dalam memasukkan pasak ke dalam tanahnya, harus bener-bener kuat. Karena memang pasaknya kecil. Tenda ini punya dua pintu, yang mana pintu bagian depan itu lebih panjang sedikit, dibandingkan di bagian belakang. Ini pintunya untuk di bagian depan, nanti kita ke dalam, sekalian ngecek bagian inernya. Nah, gue keliling dulu ke bagian kiri dan kanan. Di sini ada sirkulasi udara, yang mana ini sirkulasi udaranya itu ada sanggahannya, cuman sanggahnya ini bener-bener lemes banget nih. Sanggahannya bener-bener layu banget di sini, jadi ketika nantinya menyanggah si pintu jendela ini, ya akan melakukan-lakukan kayak gini, bisa jadi kayak gini nih nantinya nih. Dan di sini ada pasak lagi beserta tali webbing, yang udah ditarik oleh pasak. Jadi untuk menjauhkan antara outer dan inner, sehingga ketika kondensasi itu nggak langsung menetes ke bagian inner, dijauhin ada satu tali webbing lagi di sini. Dan pintu bagian belakang, itu bener-bener sempit banget lah. Karena memang tidak ada space lebih, karena lebih panjang yang depan. Jadi tenda ini udah ditentuin, mana belakang, mana depan. Karena memang tidak seimbang antara panjang pintu belakang, dan panjang pintu depan. Tapi ada dua pintu, depan dan belakang. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian inner. Kita bahas ke bagian dalam tenda ini. Nah, gue buka dulu. Ini untuk velcornya itu hanya ada satu di sini ya. Biasanya itu ada dua atau tiga di bagian tengah, ini cuma ada satu. Dan ini masih manual, kok manual ya? Masih inilah masih konvensional untuk pengikatan pintu tenda ini. Dan hampir lupa sebetulnya, untuk tenda ini termasuk tenda yang mempunyai pasak itu jumlahnya kurang menurut gue. Kurang dua. Karena untuk pemasangan tali ini, untuk pemasangan tali outer itu butuh empat, itu sisanya cuma dua. Jadi kurang dua lagi. Ini bagian innernya, bisa lihat dari sini, ini sempit banget untuk si terasnya. Bahkan ini tidak bisa dibilang teras, sebetulnya sih cuma lebihan doang. Karena memang 50 cm untuk panjang dari teras ini. Jadi lo harus membeli flysheet lagi untuk dijadikan sebagai teras. Ini gue buka dulu biar enak ketika lo memperhatikan bagian innernya. Inner tenda ini termasuk dingin menurut gue, karena memang hampir 90% pakai bahan mesh. Ini pintu segede ini, ini full mesh semua. Bahan polyesternya itu cuma di bagian sisi-sisi pintunya aja. Nanti kita lihat ke bagian dalam, lebih detail kondisi inner ini. Yang tadi gue bahas, bener banget ini untuk meshnya itu hampir full mesh ya. Meshnya itu di bagian pintu. Di kanan sama di kiri, mesh lagi sampai atas. Terus di bagian pintu belakang mesh juga. Jadi untuk si tenda ini, mempunyai mesh kurang lebih 90%. Dan yang membuat gue yakin, tenda ini akan terasa dingin nantinya ketika ada angin kencang di atas gunung. Lo lihat di bagian bawah sini, di bagian bawah sini itu, bahan polyesternya itu bener-bener bawah banget posisinya. Jadi ketika nantinya ada angin yang tembus melalui celah bagian otter, ya langsung masuk banget. Biasanya polyesternya itu sampai sini lah, seenggaknya nih. Sampai hampir ke tengah-tengah ini, di bawah doang, ngandelin polyester yang ada di bagian lantainya doang. Tapi memang, ketika lo mau menahan dingin di atas gunung itu, apalagi di dalam tenda, tidak hanya bisa mengandalkan tenda aja. Lo harus mempunyai sleeping system yang bagus, lo harus mempunyai sleeping bag yang mempunyai, jaket yang mempuny, pelana yang mempuny, topi, kupluk, sarung tangan, itu akan aman. Walaupun komposisi tendanya kayak gini. Jadi, kalau lo hanya mengandalkan tenda, nggak fair lah. Harus disandingkan dengan sleeping system yang lo punya juga nantinya. Kalau kita lihat ke bagian dalam, untuk pocket-pocketnya ada dua. Di sebelah kiri ada pocket. Pakai bahan mesh, jadi kelihatan barang apa aja yang nantinya disimpen. Di kanan juga ada mesh. Dan di bagian atas ini, ada hook untuk gantungan lampu tenda. Untuk bahan lantainya ini pakai bahan 210T polyester. Dan bener-bener di coating juga untuk si jahitan-jahitan kayak di sudut-sudut gitunya. Lebih tebal ini dibandingkan sembalun pro. Sebetulnya karena memang ini 210T. Kalau sembalun pro itu 40D. Ini lebih tebal. Untuk ukuran di dalam tenda ini, lebarnya itu 210 cm. Mirip kayak sembalun kayaknya nih. Jadi nggak bakal ngelipat kaki lo ketika lo tidur di dalam tenda ini. Dan masih ada space untuk penyimpanan barang. Entah itu di atas, atau di bawah. Tergantung lo tidurnya, lebih mentok ke bagian atas atau bawah. Untuk lebarnya 140 cm. Untuk tingginya 120 cm. Lebih tinggi sedikit berarti dibandingkan sembalun. Sembalun 115 cm. Ini 120 cm. Dan terasnya 50 cm. Untuk bagian belakang kayaknya cuma 30 cm doang. Karena lebih sempit. Sekarang gue akan ngomongin kelebihan dan kekurangan yang gue temukan di tenda wheelchill Kenawa ini. Kelebihannya dulu kali ya. Kelebihan dari tenda ini adalah harganya terbilang murah. Atau lebih tepatnya, kalau emang lo butuh tenda-tenda dengan harga murah atau pemula yang mau beli tenda, tapi ragu mau beli tenda langsung yang mahal itu, bisa dicoba untuk tenda ini. Karena ini tendanya harganya 575 ribu. Setelah diskon, harga normalnya 610 ribu. Kalau kita bandingkan dengan brand-brand lain, ini jauh lebih murah. Ini udah frame aluminium alloy, PO-nya 3 ribu juga. Jadi, untuk harga dengan kualitas yang lo dapetin, itu jauh banget. Lo untunglah ketika punya tenda ini. Kelebihan berikutnya, di bagian alasnya, udah mempunyai waterproof rating 5 ribu mm. Di bagian atas 3 ribu mm, di bagian bawah 5 ribu mm. Itu tidak dipunyai oleh tenda kompas alloy 2 atau tenda basic polux 2. Ini punya kelebihan di bagian alasnya. Kelebihan berikutnya adalah, tentunya di bagian outernya udah 3 ribu mm dan udah full seam seal di bagian jahitan-jahitannya. Kelebihan berikutnya, tenda ini udah pake frame aluminium alloy, bukan lagi pake frame fiberglass. Jadi, lebih kuat ketika menahan terpaan angin di atas gunung. Kelebihan yang berikutnya, pemasangan tenda ini termasuk mudah, cuma disilang doang. Nggak kayak tenda-tenda konvensional yang harus ditusuk-tusuk ke bagian inernya. Tenda ini walaupun murah, tinggal dicantol aja untuk hook-hooknya ke bagian frame. Sekarang gue bahas kekurangan dari tenda ini. Gue prediksi tenda ini akan terasa dingin, karena memang komposisi inernya 90% pake bahan mesh. 10%-nya pake bahan polyester. Jadi, biasanya pengalaman gue, kalo bahan meshnya lebih banyak itu, ya akan terasa dingin ke bagian dalam. Solusinya, lu pake sleeping system yang bagus, dari sleeping bag, jaket, celana, kupluk, sarung tangan, dan lain-lain, sehingga tetep aman di bagian dalam. Kekurangan berikutnya, ketika nantinya lu punya tenda ini, lu dapet teras yang sempit banget. Karena untuk masak-masak teras segini sih, gue kurang nyaman ya, terserang. Dan kalo emang lu mau masak-masak leluasa, harus dibuka semua pintunya. Kalo emang lu mau masak tanpa kehujanan, tanpa keanginan, atau meminimalisir angin, lu harus pake flysheet lagi di bagian depannya. Itu bisa lebih nyaman. Kalo ngandelin teras ini, kayaknya kurang efektif, dan kurang nyaman juga. Kekurangan berikutnya adalah, sama dengan tenda Sembalun atau Sembalun Pro, belum ada lapisan anti-UV di tenda ini. Ya wajar sih, harganya murah. Kalo emang lu menuntut adanya anti-UV, mungkin harganya akan lebih mahal. Kekurangan yang terakhir adalah, kekhawatiran gua itu di bagian pasak. Pasaknya kecil, dan untuk menyatukan antara inner dan outer, biasanya tuh pake buckle. Ini tidak, ini pake tali elastis yang dicantol ke bagian pasak. Pasak ini kecil, jadi kalo emang lu nantinya mendirikan tenda ini di atas gunung, harus nyari tanah yang bener-bener padat, sehingga pasaknya itu kenceng, nancep ke bagian dalam, dan harus bener-bener sampai bawah, sampai nancep, sampai habis untuk pasaknya. Karena pasaknya kecil, mudah banget untuk ketarik ketika ada angin. Oke, itu aja. Ada kelebihan dan kekurangan dari tenda Wheelchair Kenawa ini. Menurut gua ini recommended, karena lu mengeluarkan budget yang terbilangnya kecil, atau murah, atau terjangkau, tapi lu dapetin spesifikasi yang terbilangnya lumayan tinggi. Kalo emang lu pengen tenda ini, tenda Wheelchair Kenawa ini, udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Kalo emang lu suka dengan video ini, silahkan di-like sama di-share. Kalo emang lu suka dengan channel ini, silahkan di-subscribe aja. Thank you banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.